Intro Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Saudara, pecinta, masa depan negeri Ini sesi kedua webinar dengan peserta yang kita mendiskusikan demokrasi lokal Bagaimana substansinya, bagaimana kita mempersiapkannya yang seharusnya pada 9 Desember 2020 Ayo kita mengikuti Padahal yang perlu diperlukan adalah Seperti apa program visi-misi Sang calon Untuk daerah 5 tahun ke depan Itu yang sering dirupakan Lebih mengedepankan Itu partai saya Itu saudara saya Itu kelompok saya Memang kalau berbicara partai, saya misalkan partai A Tidak memilih atau tidak mendukung kepada calon dari partai A Kemungkinan akan bermasalah Tapi yang perlu diperbaiki adalah Bagaimana teman-teman partai politik Atau gabungan partai politik itu Menghadirkan calon Itu berdasarkan program visi-misi Yang berdasarkan pemerintahan dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat Itu yang paling penting Sehingga nanti tidak ada proses kesalahan dalam proses Menentukan hak pilihan pada hari H Dan ketika ada Kepala darah yang terpilih Maka dipastikan sesuai dengan kebutuhan rakyat Pengalaman menunjukkan bahwa Semenjak 2005 Sampai 2020 ini Sudah hampir 15 tahun Politik lokal terjadi Maksudnya rakyat langsung berpartisipasi Ayo kita ukur Seberapa besar Perubahan yang terjadi di daerah kita masing-masing Kalau memang belum signifikan 2020 ini adalah momentum untuk mengubah Karena Sering kita memprotes pada waktu proses pembangunan Pada waktu pemerintahan berjalan Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Karena kita bukan siapa-siapa Mumpung ada momentum 270 pilkada ini Ayo Kita sempatkan Sumbangseh untuk pilkada ini Dengan berbagai cara Sesuai dengan latar belakang Dunia bapak ibu semuanya Atau mas-mas mbak semuanya Itu sangat berpengaruh Mungkin ada yang bertanya Saya kan mahasiswa Apakah bisa memberi sumbangsi? Pasti bisa Tidak harus Para mahasiswa itu Perfikirannya adalah sumbangsi itu berhubungan dengan Ketika memberikan sumbangsi pemikiran Itu dihubungkan dengan materi yang didapatkan tidak Dan bagaimana Seharusnya yang harus dilakukan itu diperlukan untuk Bagaimana membangun daerah untuk lebih baik Next Ini adalah pilkada dan otonomi daerah Kesejahteraan atau kemerdekaan setiap pribadi Merupakan dambaan dari demokrasi Jadi kalau misalkan Sejahtera itu sudah terjadi Kemerdekaan itu sudah terjadi Kemerdekaan bukan berarti kemerdekaan seperti Dari penjajan Belanda Dari semua penjajan yang ada Pemerintah Pucat Biasanya ada proses publik Pemerintah daerah juga ada proses lokal Tetapi yang dipentingkan adalah Bagaimana Dalam pilkada ini Ada jawaban terkait dengan proses-protes Proses itu tidak harus diartikan negatif Proses kepala daerah Harus merespon Itu ada sesuatu yang akan Memberi perubahan Bagi daerah Proses akan membangun Meskipun mungkin caranya beragam Ya kalau memang bisa dengan baik Lebih baik teman-teman Yang mungkin tidak cocok Memberikan masukan yang baik Tidak harus dengan yang kasar Tidak harus dengan kata-kata yang Menyakitkan atau memirahkan telinga Saya pikir itu kemudian Akan menghadirkan hal yang baik Tentang kesejahteraan dan kemerdekaan Dalam pilkada dan otonomi daerah Next Ini kupas perjalanan pembangunan darah Jadi saudara Perbandingan dengan Orba dan pilkada langsung Tadi sudah sepintas Saya singgung Selanjutnya Substansi demokrasi langsung Kejadian sosial relatif juga Saya singgung Sinergisitas dengan pemerintahan pusat Dalam segera hal Ini yang paling penting Jadi jangan sampai Hadirnya pemimpin lokal Itu kemudian berani Menantang pemerintahan pusat Saya sudah dipilih rakyat Presiden juga sudah dipilih rakyat Maka saya tidak taat Atau saya membuat Atara sendiri Itu yang tidak benar Next Jadi jangan sampai Ada perbedaan Cara pandang Saya menampilkan ini Supaya Dekati Mendekati demokrasi lokal Kalau Apa itu Para peserta Apa itu Masuk ke channel youtube saya Agus M. Fauzi Official Maka hadir Terkait dengan Berbagai Pendidikan politik Untuk persiapan Pilkada 2020 Ada Kesempatan Mas kepala daerah Untuk Protes Blah-blah-blah Sinergi BIPAT KKP Bawaslu Tentang politik uang Tentang Seri Sara Apakah bisa memenangkan Atau tidak Kalau Teman-teman Bersedia Masuk saja Kesini Setiap Dua hari Atau maksimal Tiga hari Akan ada update Terkait dengan Dekati Demokrasi lokal Yang insya Allah Akan memberikan Subhancih Bagi Semua 270 daerah Tersebut Teks Bahkan Di dalamnya Ada proses Misalkan Bagaimana Cara memenangkan Dan Dalam proses Kontestasi Ini adalah Regulasi yang Dilematis Ini adalah Pada persiapan 2019 Kemarin Intinya bahwa Aturan itu Ada beberapa Yang tidak Aplikatif Ada yang Tidak bisa Dieksekusi Semoga Dalam Pilkada ini Kemudian Ada perbaikan Perbaikan Terkait dengan Misalkan Kampanye di dunia Maya Waktu itu Sangat Bertentangan Antara Apakah Regulasi itu Kemudian Pertama Jelas melarang Tetapi Secara aplikatif Terkait dengan Misalkan Apa yang seharusnya Kemudian Ketika melanggar Apa yang seharusnya Bisa dieksekusi Itu kemudian Ada kekurangan Semoga Semoga pada Pilkada ini Tidak ada Next Jadi Ada Next Lanjut Ada penyelarasan Antara Regulasi 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 Yang ada Saya terakhir Sebelumnya Sebelum ini Saya terakhir Pada Pemakalahan Ini Saya menampilkan Habitus Sebelum ini Jadi Bagaimana Pada Proses Pilkada 2020 Itu Menjadi Habitus Menjadi Kebiasaan Yang baik Dari kita Semuanya Jadi Kita Merupakan Struktur subjektif Dari pengalaman Individu Berhubungan Sosial Dalam Struktur Sosial Karena Bagaimanapun Sejarah Kemudian Memberikan Cerita Yang Ada yang Baik Ada yang Jelek Terkait dengan Proses Pilkada Relatif Berbicara Sejarah Terkait dengan Proses Politik Ini Politik Lokal Ini Banyak Yang Jelek Burdu Mengatakan Dalam Habitus Teori Tanpa Pengalaman Pemulitan Adalah Hampa Pendidikan Empiris Tanpa Teori Adalah Buta Disini Saya Menampilkan Ayo Habitus Ini Atau Menjadi Kebiasaan Dalam Proses Politik Maksudnya Pilkada Ini Kita Song-song Dengan Baik Kita Jadikan Kebiasaan Kita Bahwa Lima Tahun Sekali Itu Ada Calon Yang Akan Menghadirkan Yang Terbaik Untuk Daerah Kita Juga Harus Siap Untuk Merima Itu Semuanya Kita Tidak Harus Siap Untuk Berbeda Pendapat Tidak Boleh Berbeda Pendapat Itu Selanjutnya Dijadikan Itu Katanya Orang Subhersif Ataupun Orang Yang Tidak Setuju Maksudnya Orang Yang Melawan Tapi Pilkada Merupakan Sebuah Solusi Terkait Dengan Perbedaan Perbedaan Yang Ada Akhirnya Adalah Menghadirkan Pemimpin Yang Akhirnya Bisa Menjahat Rakyat Semoga Ada Manfaat Semoga Bisa Menjadi Motivasi Bagi Kita Bersama Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khususnya Yang Kita Sama-sama Kita Hormati Narasumber Pagi Ini Yaitu Pak Sultan Mantan Rektor Unuh Monologo Kemudian Pak Gus Mahfud Dari UNESA Kemudian Juga Narasumber Mas Ardana Yanuar Dari Unuh Monologo Keliatannya Dengan Adanya Pandemi Ini Memang Nantinya Memperkecil Kerumunan Akhirnya Inilah Yang Terjadi Jadi Bagaimana Kampanye Itu Digital Bagaimana Kampanye Itu Menggunakan Medsos Selanjutnya Pertanyaan Dari Masih Ini Dari Bapak Suyaman Kembali Mempertanyakan Dari Pak Suyaman Unifed Untuk Bapak Agus Pertanyaannya Kiat-kiat Apa Yang Harus Dilakukan Agar Partisipasi Pemilih Dapat Optimal Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pilkada Serentak Khususnya Di Jawa Timur Di era Pandemi COVID-19 Terima kasih Terima kasih Mbak Prima Terima kasih Pak Yatman Saya Sebagai Orang Yang Di luar Penyelenggara Meskipun Dulu Pernah Penyelenggara Target Partisipasi Pemilih Itu Penting Jadi Penyelenggara Menurut 77% Atau Lainnya Itu Penting Tetapi Lebih penting lagi Adalah Substansi Dari Partisipasi Pemilih Itu Karena Apa Coba Kita Kembali Kepada Order Baru Dahulu Partisipasi Pemilih Itu Luar Biasa Bahkan Hampir Mayoritas 90% Itu Bisa Terlibat Atau Maksudnya Bisa Hadir Dan Menggunakan Hak Pilih Tetapi Pemilih Selama Order Baru Itu Banyak Yang Mempertanyakan Kalau Disini Ada Teman-teman Yang Dari Rumahnya Bangkalan Mungkin Juga Pernah Mempunyai Pengalaman Yang Sama Masa Di Bangkalan Itu Hampir 100% Partisipasi Pemilih Jadi Malah Partisipasi Pemilih Yang Banyak Itu Malah Ditanyain Atau Malah Dipertanyakan Kok Bisa Padahal Banyak Peserta Peserta Atau Bahkan Pemilih Itu Bagaimana Partisipasi Itu Tinggi Apalagi Penyelenggara Tetapi Ketika Tinggi Betul Seperti Yang Terjadi Di Bangkalan Beberapa Pilkada Kemarin Itu Kemudian Kok Bisa Ini Pasti Ada Permainan Maka Lebih Baik Target Partisipasi Yang Dihadirkan Penyelenggara Itu Yang Pertama Substansi Yang Diberhatikan Substansi Itu Hubungannya Dengan Ketika Proses Demokrasi Ini Berjalan Baik Maka Berapapun Partisipasi Pemilih Itu Tidak Akan Perhada Masalah Amerika Itu Tidak Pernah Sampai 50% Partisipasi Pemilih Tetapi Kalau Misalkan Di Indonesia Partisipasi Pemilih Itu Hanya 50% Atau 60% Itu Penyelenggara Dihujat Abis-abisan Itu Masalahnya Padahal Sebetulnya Substansi Demokrasi Tidak Seperti Itu Karena Memilih Itu Bukan Kewajiban Kalau Memilih Itu Kewajiban Mohon Maaf Beberapa Praktek Di Orden Baru Tidak Semuanya Tentunya Ada Praktek-praktek Yang Memaksa Seorang Itu Memilih Tetapi Itu Diarahkan Kepada Pilihan Partai Tertentu Itu Yang Merampas Hak Demokrasi Setiap Pemilih Ketika Dihubungkan Dengan Pada Proses Reformasi Ini Maka Penyelenggara Boleh Bahkan Lebih baik Memang Mempunyai Taljet Tetapi Juga Bagaimana Penyadaran Itu Diharapkan Bisa Terjadi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Teman-teman Partai Politik Bisa Menghadirkan Pasangan Calon Yang Menarik Kalau Calonnya Menarik Tanpa Diperintah Oleh Penyelenggara Rakyat Akan Datang Ada Calon Menarik Ada Calon Yang Koruptor Maka Pasti Rakyat Akan Datang Untuk Memilih Yang Menarik Karena Akan Menghadirkan Kebaikan Kepada Daerah Karena Kalau Dibiarkan Rakyat Tidak Datang Maka Kemungkinan Calon Yang Koruptor Itu Akan Terpilih Dan Akan Menang Sehingga Penyelenggara Tetap Pada Tracknya Kebetulan Partai Politik Juga Akan Mendastarkan Pada Tanggal 4 Sampai 6 September Nanti Tolong Teman-teman Partai Politik Untuk Konsisten Menghadirkan Kadernya Sebagai Pemimpin Yang Baik Yang Amanah Yang Tidak Bermain-main Kemungkinan Hari itu Akan Bisa Menghadirkan Partisipasi Yang Tinggi Tanpa Ada Tanda Tanya Yang Selanjutnya Begitu Mbak Lima Mohon 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 Maaf Tadi Masih Saya Unmute Terima kasih Bapak Agus Atas Penyembahannya Tadi Saya Sampaikan Selamat Dajang Kepada Bapak Selu Ponorogo Bapak Selu Banyuwangi Dan Bapak Selu Jombang Terima Kasih Sudah Berpartisipasi Pada Ajarah Siang hari ini Ini Dari Bapak Selu Ponorogo Mungkin Sudah Membuat Berita Kalau Tidak Salah Ini Belum Demikianlah Pilkada Serentak Dan Demokrasi Di Tingkat Lokal Semoga Ada Manfaat Like Subscribe And Share Sampai Jumpa